Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bunda Aisyah di KCA Kali ini sesuai judul kita akan membuat Penunjuk mengaji rajut seperti ini ya Bahan yang perlu kita siapkan Yang pertama gunting Jarum rajut Polkan yang sudah habis Benang 3 warna Untuk benang ini Kita sesuaikan selera ya Caranya kita buat rantai Sebanyak 7 buah Lalu kita masukkan ke lubang rantai yang pertama Sehingga membentuk lingkaran kecil Lalu kita buat 10 piece Mengelilingi lingkaran ini Nah ini sudah Kita buat lagi baris yang kedua ya Ini jumlahnya sama 10 piece Kita masukkan di lubang Piece yang pertama Satu piece Jadi jumlahnya sama Ada 10 Masing-masing satu piece Nah ini sudah Lalu kita masukkan ke lubang Piece yang pertama Dan kita kunci ya Kita kaitkan di lubang piece yang pertama Sehingga membentuk lingkaran lagi Lalu kita Potong ya Kita ikat Kita ganti warna Kita balik dulu ya Sebelum kita memasang warna berikutnya Kita balik dulu Sekarang kita ganti warna Bunda menggunakan warna putih ya Nah ini secaranya sama dengan yang pertama tadi Cuma ini tanpa bawaan ya Putih satu keliling penuh Nah ini sudah Kemudian kita Untuk baris yang kedua Kita naik 3 rantai Kemudian kita masukkan ke lubang Yang kedua Nah ini setiap lubang Kita beri 3 rantai dulu Naik ke atas baru Kita masukkan ke lubang Jadi Ada 10 rangkaian rantai Yang masing-masing rantai Itu 3 ya Nah ini kita buat Satu keliling penuh Sehingga 10 Nah ini sudah selesai Sudah selesai Kemudian kita Potong untuk Ganti warna lagi ya Kali ini Bunda akan menggunakan Tari yang merah Nah caranya sama dengan yang Putih yang kedua ini tadi ya Dengan menggunakan rangkaian rantai ya Jadi masing-masing rantai Rantai itu ada 3 Sama caranya ya Masing-masing rantai ada 3 Kita masukkan di setiap rangkaian rantai Jadi Untuk merah ini juga membentuk 10 rangkaian rantai Yang masing-masing rantai Sebanyak 3 Rantai Nah ini kita buat Satu keliling penuh Nah ini sudah Kita ikat dan kita potong Lalu kita ganti warna lagi Nah kali ini Bunda kembali Menggunakan warna putih ya Caranya sama dengan yang putih Yang merah tadi ya Jadi Yang sama itu Ada yang putih bagian kedua ini Kemudian yang merah dan putih lagi Ada 3 yang sama Ya dengan menggunakan Rangkaian rantai Nah untuk yang Berikutnya ini Yang putih yang kedua Di atas ini Kita menggunakan Satu piece Untuk satu rantai Jadi Rajutan biasa ya Dengan membuat Rangkaian Piece Dengan bawaan Istilah bunda ya Istilah bunda Ini membuat Piece dengan bawaan Sehingga dia agak panjang Ini juga kita buat Satu keliling penuh Sehingga membentuk 10 piece Karena tadi kan Rangkaian rantai Ada sepuluh Satu rangkaian rantai Itu satu Sehingga membentuk Sepuluh piece Kalau sudah Kita masukkan ke lubang Piece yang pertama Sehingga membentuk Lingkaran lagi Ini kita kunci Kemudian kita Ikat dan kita potong lagi Kita coba dulu ya Dengan memasukkan Polpen Nah ini Sudah bisa ya Kemudian kita potong Dan kita ikat Kita akan ganti warna lagi Kali ini bunda akan menggunakan Warna biru lagi ya Nah ini Untuk warna biru ini Kita membuat Satu keliling penuh Satu pi satu Cuma ini tanpa bawaan ya Sehingga dia Agak rapat Langsung ya Langsung dikaitkan Nah ini Langsung dikaitkan Jadi tanpa bawaan Istilah bunda ya Istilah bunda tanpa bawaan Dan pakai bawaan Nah ini tanpa bawaan ya Kita buat sekitar Sekitar 10 kali ini ya Kita buat sekitar Sekitar 10 10 kali Atau 10 baris Yang tanpa bawaan ini Habis itu Satu baris yang Pakai bawaan Kemudian dilanjutkan lagi Tanpa bawaan Kemudian Begitu seterusnya Sehingga membentuk panjang Seperti ini ya Panjangnya Kita samakan dengan panjang Polpen Nah ini pakai tanpa bawaan Oh ya ini pakai bawaan Yang agak jarang Nah ini agak jarang Ini yang pakai bawaan Yang rapat Ini tanpa bawaan ya Nah kita Bikin sesuai pola ini Ya ini Ini Nah ini yang Pakai bawaan lagi Yang kita lanjutkan ya Kita lanjutkan Sampai sama panjangnya Dengan polpen Ini kita coba dulu Apakah sudah sama Nah ini Sudah sama ya Hampir ya Kita teruskan sedikit lagi Nah ini Nah ini Kita buat yang pakai rantai Ini ya Untuk ini Kita buat yang pakai rantai Kita buat pakai rantai Tiga rantai Tapi untuk Kali ini Kita Beri jarak ya Satu lubang Sehingga Sehingga dia Membentuk lingkaran Rangkaian rantai itu Jumlahnya cuma 5 Sisanya cuma 5 Dan ini kita buat Sebanyak 2 kali keliling Ya 2 kali keliling Yang tadi kan 10 rangkaian rantai Nah ini sisanya 5 rangkaian rantai Jadi kita buat 2 keliling Penuh Nah ini ya Kita buat 2 kali keliling Yang penuh Dan masing-masing Satu keliling Itu sebanyak 5 Rangkaian rantai Dan 1 rantai Itu sebanyak 3 Satu rangkaian rantai Itu sebanyak 3 rantai Nah sekarang Kita coba lagi Nah ini panjangnya sudah sama Kemudian kita rangkai Rangkaian rantai Tadi kita rangkai Langsung ya Kita rangkai langsung Disini Sehingga Polpennya ini terkunci Sehingga polpen ini terkunci Kita buat 2 kali keliling Kita buat 2 kali keliling Kita rangkai dengan Merajut tanpa bawaan Sehingga polpennya Terkunci di dalam Bagi kawan-kawan yang baru bergabung Bunda ingatkan ya Jangan lupa subscribe-nya Agar kalian selalu Mendapatkan notifikasi Dari video-video terbaru Dari Bunda Nah ini Penunjuk mengajir-rajut Sudah selesai kita buat Cantik bukan? Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh